Jadi, kalau tidak masalah, desain ini kurang gawih Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tetap desain, bikinlah masalah Saya sendiri juga secara akademik bukan dalam, bukan keluaran produk akademik desain Cuman memang keuntungan saya itu karena saya dulu sekolah di Isi Jogja Saya sendiri di Krialogam, di satu fakultas dengan desain Jadi, kalau di Isi itu satu fakultas seni rupa, itu ada tiga jurusan Saya di Kria, ada desain, ada seni murni Seni murni ada tiga bagian, lukis, grafis, dan patung Desain sejauh sampai saya lulus itu ada dua Interior dan desain komunikasi visual Nah, yang kaitannya dengan KMP ini mungkin lebih ke teman-teman disekan komunikasi visual Sedangkan saya sendiri dari Kria Cuman karena serawong mas, jadi karena KBN seneng-seneng dolan Sehingga kemudian dolan itu manfaatnya belajar lagi Sinau sama teman-teman yang di diskom Setelahnya, kalau saya kan dulu kan ada mata kuliah pilihan waktu itu Jadi, mata kuliah-mata kuliah pilihan ini menjadi satu hal yang menarik Mata kuliah pilihan itu konsentrasi bukan? Pilihan itu, jadi kan misalkan ada mata kuliah yang bisa diwajibkan di setiap jurusan Itu wajib Ada mata kuliah-mata kuliah yang untuk refreshing itu pilihan Jadi, mata kuliah itu bisa diadakan di semua fakultas Misalkan kemudian hal yang umum Kayak desain poster Itu mata kuliahnya adanya di kampus desain komunikasi visual Tetapi dari semua jurusan boleh ikut Boleh mengambil mata kuliah itu tergantung juga Kursi yang didiakan saat itu Artinya, kuotanya per semester itu berapa orang Nah, itu kita bisa ikut Nah, hal-hal seperti itu yang menyenangkan Artinya, kemudian kita bisa ketemu dengan teman-teman dari jurusan lain Saling sharing Kemudian juga menimba ilmu dari desain komunikasi visual Oh, ternyata nggak yang poster On note yang jenisnya point of interest Ada ternyata juga, apa namanya Headline, body copy Dan itu dari mulai sizing Sampai penempatan segala Ada aturannya Nggak sembarangan waton template Tapi Akhirnya, kemudian kan Tandangan yang gini mas Apa ya, hal-hal mendasar mengenai desain Desain sendiri banyak orang yang nggak paham tentang Substansi desain Desain itu kan problem solver Problem solving Desain itu menyelesaikan masalah Artinya Dikoncai sampai dalam Kalau kita nggak ada masalah Berarti nggak bisa desain Iya Jadi, kalau nggak ada masalah Desain ini Kurang gawe Tapi kalau misalkan Teman-teman pengen tetap desain Bikinlah masalah Cari hal-hal yang kemudian bisa Diambil solusinya Atau pemecahan masalahnya Sehingga bisa muncul output desain Ya, desain itu sebagai solusi Jadi, sebenarnya bukan cuma permainan grafis kan Misalkan katakanlah tadi Ratakan jadi misalkan dalam komunikasinya ke luar Artinya kan teman-teman kita Makanya kalau kita nanti kemudian katakanlah Ono kerjasama misalkan Mas, ratakan kemudian butuh produk A Untuk pasar A misalkan Nah, sebelum kemudian ngomongin visual tentang ini Masalahnya diudari sih Di, apa ya, setelah ini Dipetakan dulu masalahnya Apa, di breakdown Iya, di breakdown dulu Sehingga kemudian nanti bisa Memilah antara kebutuhan Dan keinginan ratakan Kadang-kadang kan tipis mas Antara pengen dan butuh kan tipis Nah, saya sendiri kalau Untuk menangani proyek Makanya saya seharikan di kebutuhan Kadang-kadang orang datang mas Tolong bikin X-Banner Sehe Saya yakin butuh X-Banner Nah, kan disana kan bikin loh Bukan Saya enggak nanya disana bikin Terus kamu harus bikin enggak Korak jangan elalan juga Misalkan-kantakanlah kemudian Produk dia itu Online service Tidak bertemu orang secara offline Nah, ngapain bikin X-Banner Lampuk ya bikin Misalkan-kantakanlah motion graphic Atau mungkin Konten yang lebih bisa di online Artinya tadi Dengan kita diskusi dengan pelanggan Atau mungkin yang butuh di support Kita bisa memilih tadi Antara kebutuhan dan keinginan Ketika kita sudah pada Wilayah kebutuhan Desainer juga akan lebih enak Untuk memproses Kemudian akurasi Tembakan dari si pelanggan Juga bakal kena dengan Lebih presisi Berarti desainer pun juga As consultant Harusnya begitu Harusnya begitu ya Ada dari Apa AE ya biasanya ya Akun eksekutif Ada creative director Ada art director Ada Tim desainer Disitu pun juga Kepisah lagi Ada fotografer Illustrator Copywriter Dan segala macamnya Artinya Nah, hari ini Itu kan biasanya kan Sakwong Merangkum semuanya Merangkum semuanya Yang memuanya kliennya Yang memberikan Nah, sebenarnya Kalau mau bekerja tim Artinya Ngomong ini Mungkin gotong royong ya Kalau di Islam Mungkin berkenal dengan Berjamaah itu Semestinya harusnya Lebih ringan Dan kemudian Rezekinya bisa terbagi Secara menarik juga Ya, ya, ya Ya, mesti Jadi, neng-neng Dibahas detail itu Semua yang terjadi Itu selalu menarik Kalau metak itu Di desain sendiri Juga pasti akan menarik Sehingga nanti kan Ketika tadi Dari pelanggan itu Informasinya detail Sehingga bisa Menemukan Sari kebutuhan dari Apa yang dibutuhkan Pengerjaannya pun juga Kan, neng, misalnya Briefnya semakin detail Semakin mengerucut Semakin, apa Istilahnya Kebutuhannya jadi jelas Itu kan juga Prosesnya pasti akan efektif Iya Waktunya efektif Sehingga nanti pun Di output akhir Yang namanya rupiah Bisa efisien Iya, betul Artinya, neng, misalnya Neng, 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 coba Coba One trial and error Itu nggak masalah Cuman kan kemudian Kalau, ya, neng, pas Neng, rapas Sudah cetak seribu Ternyata, oh Orang sing keliru Atau mungkin pasarnya Tidak Pas Atau mungkin warnanya Kurang, gimana Terus trial lagi Error lagi Nah, itu kan Akhirnya boros Tapi kalau mau sabar Sebentar Kemudian Disarikan benar Kemudian ketemu Kebutuhannya Ibarat Kau manah itu Nggak butuh Anak panah yang banyak Tetapi kemudian Satu-dua anak panah Akurat Akurat Iya Itu Terima kasih